Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Namanya mungkin asing bagi penikmat film Marvel Namun Adam sendiri sudah muncul terlebih dahulu di seri komiknya Menurut versi komik Adam Warlords adalah manusia buatan yang diciptakan oleh sekelompok ilmuwan bernama The Beehive Dalam komik tersebut The Beehive menciptakan Adam dengan tujuan untuk dipelajari dan mengeksploitasi perwarupa manusia yang sempurna Namun karena begitu sempurnanya Adam saat ia masih dalam bentuk kepompong Ia sudah mampu mendengar dan menyadari apa yang kelak akan mereka lakukan pada dirinya Alhasil saat keluar dari kepompong Adam langsung memberontak dan melarikan diri dari pengawasan para ilmuwan tersebut Hidup tanpa masa kecil dan orang tua membuat hidup Adam kacau Kemudian Adam bertemu dengan Alicia Master yang dibawanya menuju Beehive untuk membentuk wajahnya Karena saat itu wajah Adam hanya memancarkan cahaya yang menyilaukan sehingga orang-orang tidak dapat mengenali rupanya Dia kemudian menghancurkan penciptanya Anne Clive yang sangat dibencinya dan kemudian melarikan diri dengan cara teleport Dalam suatu waktu berkat wataknya yang kacau ia kemudian berkonflik dengan Fantastic Four dan Thor Selama keterlibatannya dengan dunia Thor Dia terbunuh saat mencoba untuk memaksakan beberapa wanita favorit Thor untuk menjadi pasangannya Namun Adam bangkit kembali dan perilakunya membaik saat ia bertemu dengan seseorang yang dikenal sebagai High Evolutionary Di bawah bimbingannya kehidupan Adam diberi arahan dengan tujuan yakni mengumpulkan seluruh Infinity Game untuk melindungi dunia Adam akhirnya bisa menemukan seluruh batu tersebut dan mengumpulkannya dalam Infinity Gauntlet Dengan batu-batu tersebut ia menjadi makhluk terkuat di alam semesta Namun Living Tribunal tidak yakin jika Adam mampu mengendalikannya dan meminta agar seluruh Infinity Game dipisahkan kembali Adam kemudian memberikan Infinity Game pada para alien yang kala itu beranggotakan Gamora, Drake, Mondragon, dan Thanos Sedangkan dirinya sendiri memegang batu jiwa Dengan batu jiwa ia dapat membedakan mana hal yang buruk dan yang jahat Warlock kemudian dibawa ke Counter-Arts oleh High Evolutionary untuk menciptakan masyarakat Youtube yang keluar dari susunan bumi asli Sayangnya ia jatuh di bawah pengaruh Man Beast Man Beast adalah seekor serigala yang telah dimodifikasi secara genetik menjadi bentuk humanoid oleh High Evolutionary Dalam prosesnya untuk mengakhiri rezim Man Beast, sifat narsisma Adam membawanya menuju kematian lagi Kali ini dengan cara penyaliban Namun Adam menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan dirinya sendiri Dalam proses kebangkitannya kali ini, Adam mengarah pada penciptaan semesta secara terorganisir dan luas Dan akhirnya ia berhasil mengalahkan Man Beast dengan bantuan Ho Secara garis besar, Adam Warlock memiliki kemampuan super antara lain kecepatan, daya tahan, stamina, dan kemampuan memanipulasi energi kosmik untuk menyembuhkan Bahkan ia menjadi salah satu karakter Marvel yang paling kuat dan bisa dibilang abadi Karena Adam mampu untuk kembali dari kematian dengan membentuk kepompong oleh dirinya sendiri Dalam komik terbarunya, Adam mampu menggunakan kuantum magic yang mampu membuat dirinya dapat memanipulasi energi Menciptakan medan gaya untuk melakukan teleportasi antar galaksi dengan cepat dan tentunya semakin kuat Dengan hadirnya Adam Warlock di MCU, tentu akan menambah luas kisah Marvel secara keseluruhan Kabarnya, Adam Warlock akan tampil di Guardian of the Galaxy Vol. 3 Dan mungkin ia akan menjadi salah satu bagian dari fase 4 MCU bersama dengan karakter baru lainnya yaitu Captain Marvel yang akan diperankan oleh Brie Lyson Baiklah teman-teman, cukup sampai disini video tentang Adam Warlock Pastikan juga buat teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng agar mengetahui setiap video yang kami upload terbaru setiap hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!